Mengapa aku selalu jatuh ke dalam dosa dan pencobaan? Mengapa aku tidak berkuasa atas diriku? Mengapa kelemahan dan dosa menguasai aku terus? Mengapa aku jatuh lagi? Alasannya hanya satu, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak berdaya mengekang dosa. Kuasa dosa terlalu besar. Bahkan firman Tuhan sudah berkata, Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosaku aku dikandung ibuku. Manusia memiliki DNA dosa dan upah dosa adalah mau. Mengerikan, jangan heran kalau semua orang harus mati. Namun ada berita yang melegahkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Yesus tidak ingin kita mati dan masuk ke dalam api neraka. Yesus mati menyerahkan hidupnya untuk kita. Supaya kita hidup selamanya di surga yang baka. Inilah yang disebut dengan Injil Keselamatan. Apakah engkau sudah percaya? Mengetahui siapa Yesus artinya engkau beragama. Tetapi percaya siapa Yesus dan percaya kepada perbuatan Yesus di kayu salib untuk menembusmu dari dosa dan neraka. Itulah iman yang menyelamatkan. Apakah engkau sudah percaya? Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika engkau percaya, Mujijat terjadi. Engkau diciptakannya baru. Engkau dilahirkan kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Apa yang terjadi ketika engkau percaya kepada Yesus? Engkau diampuninya. Engkau diselamatkannya. Engkau dijaminnya ke surga. Engkau dijadikan anaknya. Engkau diberikan DNA yang baru. DNA Tuhan Yesus. Kristus hidup di dalam hatimu. Untuk apa dia hidup di dalam hatimu? Menolongmu di sepanjang jalan hidupmu di bumi Sebelum akhirnya pulang ke rumah Bapak di surga. Yesus menjadi sahabatmu 24 jam sehari. Dia akan menolongmu berkata no terhadap dosa. No, no, no. Yesus di dalamku yang memampukan. Thank you Jesus.